Ya, Rizky Fikrillah sebagai penjaga gawang nomor 1, Syauhi Mahdi nomor 6, Darkashi, Syauhi Mahdi nomor 5, Darkashi nomor 6, Nasir Akim nomor 22, Parbu Sandi nomor 3, Lutfi Fauzi nomor 16, Arju Arbate nomor 11, Ismail Ulajalan nomor 2, Riki Alam nomor 19, Pele nomor 7, dan Yusri Medan nomor 20. Sedangkan pemain jadangan Faisal Gunawan nomor 31, Mustafa Ibrah nomor 17, Taufik Ida nomor 9, Rahman Angga 23, Raji 18, dan Firi Musyid nomor 0. Ya, kita harus saja, pertandingan babak pertama dilansungkan, kita akan mencoba dikuasai oleh sekuat dan berarti dia. Turut, 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 Turut! Turut, Turut! Terima kasih. 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 saudara-saudara kasih tadi menjatuhkan kali ini ya adik-adik daripada saibudik Sabiri ini putra kelahiran paya demam tendangan bebas kembali lagi capatan ya ini bisa dikatakan kesempatan dimana kita lihat pemain yang kerap dikirim sebagai Roberto Carlo ya saudara Rahmat yang sudah berada tepat di depan sekulit bundar kali ya sama-sama kita tunggu dan kita nanti kita lihat Rahmat Rahmat ya ini telanjam bisa dikatakan gawang yang dikawal oleh saudara Rizky Fikrila ya satu dua tiga empat lima bahkan enam pemain telah membutuhkan penghalang sama-sama kita tunggu dan kita nantikan kita lakali kembali lagi ya Rahmat Rahmadi oh saya merepotkan pergerakan tembakan daripada Roberto Carlo tadi yang ada membuatkan kendangan gawang saja ya bagi tim kita kembali lagi ya Sikri Budiara yang sedang berada depan-depan bola mengambil ancang-ancang dia sementara ya masih Rizky Fikrila oh ya harus melayang lagi-lagi dua empat terjadi kita saksikan namun apa yang terjadi tidak jelas sekali Aroh bahasa pilih ya dari bahasa sangri membuahkan kejangan bebas saja kali ini kita lihat masih ada mulisar penjaga gawang mereka pulis menimbang-nimbang sementara sepulit pundar kali ini ya ini dia kita lihat Teja mencoba bermain-main sementara di area pertahanan mereka yang mencoba bermain-main sementara di area pertahanan mereka mencoba menggunakan pertahanan lawan terima kasih kita akan berperan di jantung alat pertahanan mereka namun sayang kita akan kembali lagi jajah ya sementara sementara di area pertahanan yang bergabung yang terima kasih ya ini dia kita lihat kaya memungkandar pancoba kembali lagi menegak arah serangan teja sempat lagi-lagi selama permainan mereka terima kasih terima kasih di mana mereka juga berhasil lolos keputaran baik-baik baik-baik dan juga insya Allah akan dilanjutkan pada bulan 12 nanti bamburu men munandar muaril Dewantara oh kerasi tak ditatakan segala apa yang terjadi nampaknya kerja puding didampakkan kepada alumni pot ajeh yang pernah diandalkan oleh Pakri Husaidi yang muaril Dewantara ini membuangkan kenjangan bebas saja bagi ini ya PKB HRPS kita lihat lagi-lagi aritma permainan belum hati-hati sekarang bola dikuasai dikaki Bipauzi berpindah sementara kepada Ajuar Bate putra kelayan Bate kepada ini-ini kerjasama kembali lagi dengan sekadar sebelah kiri seri bagusan YSD mencoba kembali lagi dengan sebuah umpan rebosan namun lagi-lagi tidak cepat sabaran hanya membuahkan teridangan gawang saja ya anda baru datang selamat datang kami ucapkan namun sementara dari 16 hingga ikut ambil bagian 15 hari pertandingan yang sepatkan terdekat akan sementara hanya satu sisi yang baru melangkah keputaran semifinal tiada lain dan tiada bukan terjadi karimodi dan kawan-kawan mereka ya tampil menjadi sinjah pertama lolos keputaran 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 balik 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 terhamdulillah baik sekali bergantung kepada pemain bermesu 14 ini kita telah tempat lagi skema permainan dikati-kati ini dia saling ini datang mudah dari belakang mencoba kembali lagi mencoba terima kasih ini dia kita lihat berpindah kaki kepada Mu'aril Dewantara baik sekali serangan mereka Roberto Karno ini mencoba mencari celah kita lihat cepat sekali Rahmadi ini namun diproh tadi oleh Dargashi membuahkan tentangan pojok saja ini yang pertama bagi Cimpu Drajetara ya situasi bermahaya di depan kawan-kawan yang dikawan oleh saudara Fikri Mulyara ya sama-sama tidak tunggu dan kita nanti akankah ini berhasil dibahaskan oleh Ketua yang dimingkiri oleh Rahmat Kaisal jadi ya kita tunggu dan kita nanti Mu'aril Dewantara dengan sebuah usah tarif yang berbahaya namun mudah saja diamankan dalam pelukan penjaga gawang yang pernah tampil di 33 pulau Jawa Rizky Sikri tadi penjaga gawang yang pernah dibesarkan oleh musyara raya kemudian di ini enggak sekali lagi-lagi serangan mencoba diperanggakan kembali lagi oleh pemain-pemain TKBHRDF kita sangat terpaca berhampir kali ini kerjasama dengan mudah Irfan dan Uthman kita kembali lagi satu bersih pada Shoki kali ini kembali lagi bola jatuh di kaki ya Pak Joseph ya Ismail boleh jalan ya lagi-lagi membentukkan arah permainan kepada Muhammad Nasir Adin ya Nasir Adin mengambil anjang-anjang bersabar dia tidak agar akan membuka ruang kita kembali lagi hilang kuasaan serangan berbalik berkelambang wakti Zubir Zubir Al-Landu mind Zubir frames Zubir Jusri sudah pilih belakang boleh cepat Hmm perlahan yang adalah yang diandalkan oleh sebuah yang pada Infusion SE amat lebih baik sehingga dia sehingga rakyat orang terjebak objek di jantung adil berbahaya dan kita lihat lagi-lagi Irfan dan Uthman Noura Andika cukup tenang Munandar mencoba kembali lagi mudah hati serah cantik sekali perangkat daripada putra kelahiran puluh ini Rahmadi Idi lagi-lagi umpan berpindah sisi kita tidak kerjasama dengan Farhan Bulek Dia masih Rahmadi Idi kita tidak hilang perasaan mereka bagus dan diriski kembali lagi Muaril Dewantara mencoba kembali lagi dengan sebuah umpan remosan kita tidak apa yang terjadi nampaknya tiba-tiba peluang dengan basa lokal yang umpan yang tidak tepat bisa dikatakan kali ini serangan demi serangan sehingga mencoba diperagakan ini dia Yusri Medan dibayang-bayangi oleh Teja Saputra kerjasama dengan Ismail Ulejalan namun di sana ada Muhammad Nasir Akin kembali lagi mencoba bergerak mencari ruang ajwar bate kita lihat apa yang terjadi mudah tidak terhenti kita tisarhan mulut kali ini kita kembali lagi skema permainan sangat rapi terbahaya dikulasi hal ini 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 kali ini tempatannya tepat pasaran namun posisi yang tepat daripada penjaga doang Sikri Mutiara kita lihat Sikri Mutiara masih berdibang-dibang sementara sepulit bundar mereka yang belum berbahasa belum berbahasa sementara kedudukan angkama dikipak atau ini terakhir kami terdapatkan dengan Bapak Taira Muhammad Nasir Akin jauh meninggi di sana ada Ismail Binefati penjaga apa yang terjadi dapatnya kembali lagi pelanggaran lakukan tadi oleh saudara Irfan dan Uthman yang membuahkan kencangan bebasannya yang situasi berbahaya sama-sama kita tunggu dan kita nanti akankah ini berhasil dimanfaatkan oleh sekuat tim yang dipresideni oleh saudara Amiruddin Muhammad Daud alias Bandegam 1,2,3,4 bahkan 5 pemain dari tim putra secara membentuk bagar penghalang ya sama-sama kita tunggu dan kita nanti Ismail pulih jalan putra keleheran pulih jalan kedepatan Bandasati Kota Luksmawi yang sedang berada cepat di depan sekulit bundar sementara tidak baik sekali sebab Uthman namun masih ada patro sosial ini dia Muaril Jemantara lama bola dikati bisa dikatakan sampai lagi sebuah streaming terjadi Tirpanda Uthman kali ini memindahkan arah serangan berada Luki Baudi lepas ke belakang disana ada Syauki Mahdi kita saktikan kembali lagi Syauki Mahdi memindahkan arah serangan Helmin Pele mencoba kembali lagi bergerak ke depan berbahaya situasi namun apa yang terjadi masih ada Tejasapudra ya Alhamdulillah cukup tenang ke dalam putra kelahiran Belang Juru'i Oh Buaril Jewantara begitu mudah hilang puasaan dia dan lagi-lagi drama permainan ini dia Zubik Orlandu mencoba sampai lagi tak bersayang pelanggaran tempai lagi berpulang-pulang terjadi dengan keratinak labangan pertandingan kali ini membuahkan tendangan bebas saja yang di dalam hal ini Irfanda Uthman yang sedang berada tepat di depan si mulit bundar yang perangkat dengan sebuah umpansi ke depan Zubik Orlandu yang diijar namun di sana masih ada ya tenang pulak tenang pulak Helmin Musawir Pelik ya cukup tenang Peja tahu ini yang bertindak kepada Mu'arif kita nak Mu'arif Dewantara mencoba mencari mereka mudah-mudahan sayang kita nak sebuah tembakan kepada pemain putra pertahanan mereka cukup tenang kita nak tampilkan kepada pemain-pemain putra secara tim Jandi Bani Jirik Soe ini oleh saudara Rahmat Yatih Saljani yang dimana jadankan kami pemilik daripada Andara Sport dan RKD Aparel bahkan lepas dua ini ini dia Rahmat Rahmat mencoba kembali lagi mengambil ancang-ancang kita Rahmat dikiri dengan sebuah umpan rebosan Mu'arif Dewantara dibayang mengidik oleh Karkasi kita kembali lagi pola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi Sonanda Rahmat dikiri lagi-lagi mengembal mengancap kita dah sebab umpan sosial namun yang sangat disayangkan anda lihat HG2 bebas tanpa kewalan saudara Sungil Orlando nampaknya tundulan yang masih berusaha daripada semain bernomor punggung sembilan ini dimana jadankan kami besok bola kalau dari bahasa sehari-hari Pak Widi menempat reka menumpang aduh 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 lagi-lagi ritmah permainan mencapai dikuasai Pajol Sofyan Irfan Daudman apa yang terjadi nampaknya kali ini kembali lagi tidur oleh Pajrol Yuseni terbaca tadi serangan yang ini dia ke dalam Irfan dah kali ini mencapai kembali lagi menghutupan kotak pinalti kita akan berpindah sisi Muari Jemantara tembakan daripada alungi di Puan Papua ini benar-benar ini merepotkan Puan Papua dan anda membuahkan kesehatan jawab saja kali ya anda teman kami saudara rekan-rekan pecinta dan penyanyi sepak bola yang kami terkembangkan drone penantren yang matanya di dua lapangan drone berkesempatan dengan jalannya portasi yang baru berkesempatkan beberapa menit kita lihat memang 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 yang meninggi kita ada dua yang terjadi wajah sosial langsung membersihkan bersen belakang rahmat kita ada bagusan di pancoba kembali lagi dengan sebab tarik dalam kotak pinalti kita kali ini dibiarkan saja oleh saudara mora yang hanya membuahkan tendangan jawa bagi putra jatara putra tablang ya ini dia kita lihat mengambil ancang-ancang dia ya jauh meniru lagi-lagi duel terjadi barhan bule waril Dewantara lagi-lagi skema permainan mereka ya mulai Farhan kebelakang dia berang mora andika kita lagi setuah tim putra jatara mengatur tirama permainan satu dua setuah mereka seragakan kembali lagi upan dikeserkan berang mora andika berpindah arah serangan disana ada Irfan dan Usman kita lagi tirama permainan dikaki-kaki baik sekali kali dikini menjelam menjelam kita kembali hilang terkuasaan daripada pemain-pemain putra tetara namun kembali lagi kuasa oleh munandar dengan mula dikasih teja putra berkat umpan sebelah kan mora andika kerjasama dengan khairul munandar yang semakin gengar bisa dikatakan aritma permainan satu yang diperadakan oleh pemain-pemain putra tetara putra namun sayang dikasih kembali lagi bagus ambil riski dengan sebuah umpan kembali kali ini namun cukup tenang tampiran daripada mora andika yang berperan diberikan belakang munandar muli canu yang bertindak sementara arah serangan ini dia khairul munandar lagi-lagi mengembang menggerakkan tiramah permainan teja oh apa yang jadi ya ya kita baik sedari namun kembali lagi jelas ya kotak kaki tadi genjangan dia masih dapatkan ya kita cukup genjangan bisa dikatakan pergerakan daripada pemain bernombor punggung empat ini pemain yang berbegini mengantarkan utafase ini lolos keputaran penampian besar keputaran 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 yang Muhammad Farhan ada Farhan mulik panggilan sehari-hari dia lagi-lagi peluang didapatkan lewat keridangan mati atau sepi bola-gola mati di luar aliran kotak di Nabi ini dia hari Dewantara yang mengambil ajak-ajak dia yang bisa dikatakan ini peluang Mu'aril Dewantara oh sayang masih melebar tembakan daripada Mu'aril Dewantara yang tak terasa usai sudah sebarang laga bapak yang pertama pertandingan sore ini antara PKB HRJF terima terima pertandingi kepada anda selamat menyaksikan kami ucapkan yang Mu'aril Mu'aril Dewantara mencoba kembali dengan arah serangan disana ada kali ini setelah kali ditempel lagi sebab upan robosan cantik sekali T.J. Samputlah mencoba menusuk dari belakang kita kembali lagi upan di keserkan namun disana ada Jol Adwar Mu'aril Dewantara T.J. Samputlah hilang puasaan dia Munandar kembali lagi mencoba mencari cerah kita baik sekali Munandar angkat bola ke depan dengan sebab upan kerasik namun apa yang terjadi kita sekali bersih saja ini dia semuanya pertama rahmat anda mencoba 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 oh Fadro Sofyan cukup berani sudah saksikan kali ini nanda pulih kita lagi dirama permainan berkubah di beragak tidak disana ada saudara Munandar kedatangan 22 Tentuhan ini dia kegiatan saudara Farhan Munek Munek Farhan baik sekali tema permainan oh sayang lagi-lagi bola keluar ada lemparan ke dalam nanda lagi-lagi nanda sekali ini oh baik sekali pengetah berkubah berkubah kali ini uman berpindah kaki kali mencoba kembali lagi menol kotak penalti apa terjadi kita berbahaya situasi Lurti Fonzi mencoba berkan pengamalan kepada saudara Zubin Orlando datang dengan seputar dari belakang namun bisa ada mencoba kembali lagi membuka kotak penalti kita kali ini kembali lagi ritma permainan mencoba dikuasai namun apa terjadi kejala kali ini kembali lagi serang yang datang Lurti Sofi Handan mencoba mencoba mencari ruang setelah apa terjadi lampak meruak dar kasih meringih kesakitan mencoba 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 yang masuk nomor puluh sembilan Taufik Tidak kita lihat nampaknya Muhammad Nasir Adil digandingkan dengan Syokie Mahdi kali ini di babak yang kedua sedangkan Taufik Tidak berperan di senter vek tukar kiri di mana kita kali ini kembali lagi pula Oh pula oh hahaha Luckily . Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Dengan sebab umpan menusup kejentuan pertahanan Namun lagi-lagi Bola kita datang keluar Hanya memelahkan lemparan ke dalam Bagus Sandi Rizky Kita datang kali ini Yang akan melakukan lemparan ke dalam sementara Bagus Sandi Terbaca oleh Teja Kita datang kembali lagi lemparan ke dalam yang kedua Kita datang bagus Sandi mengambil ancang-ancang jauh Kita saksikan Apakah akan melakukan seperti pertama arahan Terbaca oleh Pak Jawa Sofyan Utablang Kita lihat apa yang terjadi Perebutan bola-bola tinggi Teja Mencoba kembali lagi Namun satu bersih kepada Farhan Bulek kali ini Kali ini dia Jumil Orlando Kita datang baik sekali Namun satu bersih kepada Muhammad Nasir Akin tadi Jumil Orlando Yaitu Sofyan Supaya anda tidak ketinggalan Lagi-lagi kami tabarkan kepada anda Royal Rizky Ramadhan Najar Abuman Bukan itu saja Nunggu Riza Jumriyadi Tengku Adi Nasir Alaba Dan Sabirin Idi Dan Farhan Idi Mereka akan tampil Pertama sebuah tim Elfadra Lanjutkan di arah kedepatan kuara Ditambah lagi dengan Farni, Awliya dan kawan-kawan Sedangkan yang menjadi lawan Daripada mereka Putrajaya Babah Pulau Kejamanan Sawak Masuk Masuk Kenjangan Kenjangan Farni, Kenjangan 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 Ya lagi-lagi Poli yang didapatkan kali ini Sama-sama kita tunggu dan kita nanti Akan tak ini berpaksa Bapak Ayah Oleh sebuah tim yang dipersiperi oleh Amin Rukif Muhammad Daud Atau Bang Kedap Tim yang dipersiperi oleh Tokemia Sama-sama kita nantikan Kita lihat Bisa Lagi-lagi Sebuah seri Terjadi Di mana Paya Jatah Dari Dewan Tara Sebuah tembakan Bupada Bapak Pemian Rekar Regan Atau Lutfi Kau Gihanda Masih balayang Gari gawang Yang dikawal oleh Kau Rija Ya pemenang laga Sori ini Mareja akan Bentrop dengan Pemenang laga Besok sore Antara L4 dan juga PS Utradaya 20 sawak dengan pemenang laga laga pertama mereka menunggu wawah tanding kepada mereka antara pilihan yang akan terhadapan dengan ZPSP Poh Kaguang Panda berpindah arah bola kali ini bagu sandi reski mencoba menegak arah serangan hendeng pilih kali ini kita kejahat sepuluhnya mengambil atas anjang kita cantik sekali selamat mengembali kali ini berbahaya situasi baik sekali para mulai terlalu saling kali din kali din oh tidaklah apa yang terjadi mampak-mampak sebab lantau-lantau ini berpindah-pindah di sini berganti kita lihat di sana ada ya saudara helal merupakan salas salas pulang 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 Peran, peran, peran Ya Rahmat Ya kita kembali lagi Uppar Parian Ya nampaknya kembali lagi Ya Shoki Mahdi Kita dah jauh meningi Teja Munandar Kita akan tumpai lagi Khairul Munandar Irfan Dautman Yang Mu'aril Dewantara Lagi-lagi mencoba Mengusarangan mereka Subir Orlandu Kita terbaca Yang lagi-lagi boleh mencoba Dikuasai Namun saya Kita hanya menghasilkan lemparan Gelang saja Lepas-lepas Lepas 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 Tiga Ya kita lihat kembali lagi Terjadi perebutan bola-bola tinggi Irfan Dautman Baik sekali Kami tidak kalihi dihidikkan ini Namun Syawki Mahadzi langsung memutuskan serangan Terima kasih 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 Terima kasih